Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10.44 AM I Dream Radio Successful Muslim Family Sahabat I Dream Apa kabar anda pada pagi hari ini Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan Dan senantiasa Allah berikan hidayah Untuk senantiasa menambah amalan kebaikannya pada hari ini Kembali saya rangga hadir Untuk menemani sahabat I Dream semuanya Di program kita yang kita sama-sama cintai Manis Majelis Iman dan Islam Yang kembali hari ini kita akan masuk pada edisi hadith ya Insya Allah hari ini Seperti biasa akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Haidir L.C. Beliau merupakan pembina dari situs panhajuna.com Dan juga merupakan Wakil Ketua Ikadi atau Ikatan Dai Depok Hari ini kita akan masukin tema yang baru insya Allah ya Sahabat I Dream semuanya Jangan lupa kami mengingatkan juga untuk mendengarkan siaran ini Bukan hanya bisa melalui frekuensi di 10.44 AM Tapi sahabat I Dream juga bisa mendengarkan dengan download aplikasi I Dream Radio di Play Store Kemudian juga jangan lupa untuk mengikuti berbagai macam informasi kita Dengan memfollow berbagai macam akun media sosial kita Ada Instagram I Dream Radio Kemudian Twitter I Dream Radio 10.44 Kemudian Facebook I Dream Radio 10.44 AM Baik saat ini sudah ada bersama kita Di tengah-tengah kita ada Ustadz Abdullah Haidir L.C. Kita sapa dulu beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik gimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Alhamdulillah Ustadz Hari ini tema apa yang akan dari taqwa ya? Tentang kita yaitu at-taqwa Tentang taqwa Tentang taqwa ya Oke sahabat I Dream Hari ini tentang taqwa Tentu apa namanya Tema yang sangat menarik bagi kita Dan tema yang akan meningkatkan pemahaman kita Di level taqwa itu sendiri Dan tentu semoga bisa meningkatkan amal solih kita seperti itu Tafadol silahkan kepada Ustadz untuk prolog ya Tentang taqwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa mawala amma ba'd Sahabat I Dream Dimana saja Yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program manis Majlis Iman dan Taqwa Yang pada kesempatan ini Akan melanjutkan pembahasan Dari kitab Riyadu Solihid Bab berikutnya yaitu babut taqwa Bab tentang taqwa Tentu saja istilah taqwa sudah sangat kita kenal Dan akrab ya Iman dan taqwa Dalam Al-Quran pun selalu disandingkan Perintah keimanan dengan ketakwaan Ya ayuh ladhina amanu taqulloha haqqa tuqatih Ya ayuh ladhina amanu taqulloha wa kulu kaulan sadidah Dan banyak sekali ayat yang menyandingkan antara iman dan taqwa Jika bisa atau jika boleh kita katakan bahwa Taqwa ini sesungguhnya adalah merupakan realisasi keimanan Jadi kalau keimanan merupakan sebuah keyakinan Juga sebuah pengakuan Maka dalilnya apa? Buktinya apa? Indikasinya apa? Indikasinya adalah ketakwaan Jadi kalau katakanlah seseorang mengaku sesuatu Maka itu klaim Klaim ini butuh bukti Nah buktinya itu taqwa Maka selalu Allah katakan Ya ayuh ladhina amanu taqulloha Baya orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Karena taqwa adalah bukti keimanan Taqwa itu sendiri Dari segi makna Asalnya berasal di kata-kata alwiqoya Alwiqoya itu Sesuatu yang dijadikan seorang untuk melindungi dirinya Dari apa saja Makanya kalau dalam peperangan itu namanya alwiqoya itu taming Kalau zaman dulu itu orang kalau berperang naik kuda untuk menghindari serangan musuh Apakah panah apakah pedang dia pakai tameng Wiqoya Nah apa kaitannya dengan taqwa ini Taqwa ini artinya kita melindungi diri kita Dengan dari apa Ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala Dan berbagai macam kerugian dan bahaya Yang datang kepada kita Akibat tidak bertakwa Nah bagaimana kita Menyelamatkan diri kita dari azab Allah Yaitu dengan Melakukan apa yang Allah perintahkan dan Meninggalkan apa yang Allah larang Nah itulah taqwa Itulah taqwa Dengan begitu kita akan dapat Menindungi diri kita Dari azab Dari azab Allah subhanahu wa ta'ala Kita baca langsung hadithnya Bismillahirrahmanirrahim An'abi Hurairata radiyallahu anhu Qala ya Rasulullah Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Dia berkata Qala Ada yang bertanya Kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Man akrabun nas Siapakah manusia yang paling mulia Qala Rasulullah bersabda Menjawab Atqahum Singkat saja Rasulullah jawabannya Yaitu Yang paling bertakwa Di antara mereka Ya Fakalu Lalu mereka tanya lagi Laisa anhadhanas aluk Bukan itu yang kami Mau tanyakan Qala Lalu Rasulullah Mengatakan lagi Fa Yusuf Nabi Yusuf Nabi Allah Adalah Nabi Allah Ibnu Nabi Yillah Dia adalah anak dari Nabi Allah Yusuf bapaknya siapa? Bapak dari Nabi Yusuf siapa? Nabi 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 Ya'akub Ibnu Nabi Yillah Anak dari Nabi Allah lagi Nabi Ya'akub Anak dari Nabi Allah Anak siapa dia? Nabi Ishaq Ibnu Nabi Yillah lagi Nabi Ishaq Anak lagi dari Nabi lagi Nabi? Nabi Ibrahim Jadi kalau ditanya Nabi apa yang bapaknya Kakeknya Apalagi buyutnya Itu Nabi Hanyalah Nabi Yusuf Ini menggambarkan apa? Menggambarkan nasab Yang sangat mulia Jarang orang punya Nasab silsilah yang Sampai level Empat level Semuanya Nabi Biasa aja Kalau orang juga Misalnya Bapaknya Kiai Bapaknya lagi Belum tentu Kiai Anaknya juga belum tentu Kiai Gitu kan Kalau ini enggak Anaknya Kiai Bapaknya Kak Kiai Kakeknya Kiai Kakeknya lagi Kiai Itu betul-betul Nasab yang sangat Mulia Artinya Kalau seandainya Ukurannya adalah Nasab Maka Nabi Yusuf ini Adalah orang yang Sangat mulia Bayangkan Dia seorang Nabi Bapaknya Nabi Bapaknya lagi Nabi Bapaknya lagi Nabi Tapi kata sahabat ini Para sahabat masih berkata Kalu laisa anha Dan nasalu Bukan itu yang kami tanyakan Kalau la Maka Rasulullah Mengatakan Fa'an Ma'adinil Arab Bitas'aluni Apakah yang Mau kalian Tanyakan Kepadaku Tentang Ma'adin Ma'adin itu Dari kata-kata Ma'adin Ma'adin itu Barang tambang Apakah Tentang Ma'adinil Arab Maksudnya adalah Orang-orang Arab Tentang Apa namanya Bangsa Arab Yang kalian Tanya Kepadaku Tas'aluni Maka Rasulullah Mengatakan langsung Khiyaruhum Fil jahiliyah Khiyaruhum Fil islah Orang-orang Yang terbaik Di kalangan Mereka Pada Masa jahiliyah Adalah Orang-orang Yang terbaik Di antara Mereka Di dalam Islam Tapi dengan Catatan Idha Fakuhu Apabila Mereka Fakih Fakih Di sini Para ulama Menyebutkan Yaitu Kalau Imam Nawih Sendiri Langsung Menjelaskan Alimu Ahkamah Syari'i Orang-orang Yang mengerti Hukum-hukum Syari'i Hukum-hukum Syariat Jadi Hadith ini Memberikan Beberapa Pelajaran Dan faedah Yang sangat Berharga Yang pertama Adalah Tentu saja Dengan jelas Dan tegas Rasulullah Menyebutkan Bahwa Standar Kemuliaan Seseorang Di hadapan Allah Adalah Ketakwah Dan mestinya Itu pun Menjadi Standar Yang kita Gunakan Standar Yang kita Gunakan Secara praktis Secara umum Manusia Orang Secara umum Akan mengambil Standar tersebut Secara fitrah Orang Bertakwah Taat kepada Allah Beriman kepada Allah Dengan sebenar Takwah Dengan utuh Takwah bukan Hanya sebatas Satu permasalahan Satu sisi Tapi utuh Maka Insya'Allah Dia akan menjadi Orang yang sangat mulia Dan sudah pasti Insya'Allah Dia sangat mulia Meskipun Boleh jadi Dalam kasus Dan situasi tertentu Ada orang yang sangat bertakwah Namun dia mendapatkan Perlakuan Buruk Misalnya Karena kezoliman orang Karena permusuhan orang Mungkin saja Tapi disisi Allah itu Tidak berubah Tapi dalam hukum sosial Secara umum Selagi Sesuatu berjalan normal Selagi orang juga Memandang secara objektif Tidak dipengaruhi oleh Permusuhan Dendam dan lain sebagainya Umumnya Orang akan melihat Orang yang bertakwah itu Adalah Orang yang mulia Kenapa Ya tentu saja Takwah tak lain Merupakan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Yang membimbing kita Untuk Melakukan Segala sesuatu Yang mulia Meninggalkan Segala sesuatu Yang terjelas Dan tidaklah Apa yang Allah Perintahkan itu Kemuliaan Dan apa yang Allah-Allah itu Mesti kehinaan Nah takwah itu Substansinya begitu Bagaimana kita Taat Patuh kepada Allah Menjalankan Apa yang Allah Perintahkan Dan meninggalkan Apa yang Allah Apa yang Allah Larang Hadis ini juga Memberikan satu makna Juga bahwa Perkara nasab Ya tidak bisa tidak Juga kita akui Menjadi salah satu Faktor Kemuliaan Seseorang Bagaimanapun Secara Hukum Sosial Kita melihat Anak dari Seorang mulia Seorang tokoh Dia akan mendapatkan Sedikit banyak Kemuliaan tersebut Maka Seorang muslim Juga sendaknya Memperhatikan Nasabnya Maka diperintahkan Untuk memperhatikan Nasabnya Siapa dan siapa Akan tetapi Perkara nasab ini Bukan perkara Yang mutlak Sifatnya Dia Dikaitkan Dengan Juga Ketakwa Ketakwa Maka kalau Rasulullah Mengatakan Yang mulia Kalau Seandainya Tinjawannya Nasab adalah Nabi Yusuf Anak nabi Anak nabi Anak nabi Ya jelas Bukan cuma masalah Karena Siapa bapaknya Siapa kakeknya Tapi nabi Yusuf Sendiri adalah Orang yang Bertakwa Bapaknya orang bertakwa Kakeknya bertakwa Kakeknya lagi tentu Lebih bertakwa Artinya Nasab ini Dapat menjadi Faktor kemuliaan Akan tapi Secara mutlak Dia menentukan Kemuliaan Kalau diiringi Dengan Dengan takwa Dan Terakhir Kebalikannya Tentu saja Apalah arti Nasab Yang dibangga-banggakan Memiliki kemuliaan Sekarang banyak orang Mengaku Anak ini Keturunan ini Dan lain sebagainya Namun Kalau dia Tidak memiliki Ketakwaan Di sisi Allah Dia tidak akan Mendapatkan kemuliaan Bahkan di tengah manusia pun Juga Orang akan mencibir Kalau dia hanya Sekedar menjual Keturunannya Nasabnya Selesilanya Sementara Sikap dan keturunan Dan perlakuannya Tidaklah Menunjukkan sebagai orang Yang bertakwa Dan terakhir Termasuk juga Sesuatu yang dapat Membuat kemuliaan Adalah Kalau dia Membekali dirinya Dengan ilmu Ilmu syari Ilmu Ilmu syariat Jadi Inilah Apa namanya Pelajaran yang Sangat mendasar Apa namanya Sahabat edrim sekalian Tentang Pentingnya kita Ketakwaan Kalau dilihat Secara umum Di sini Yang paling dasar Yang paling utama Usahakan Siapapun kita Walaupun Mungkin kita lahir Dari keluarga Biasa saja Orang tua Biasa saja Tapi kalau kita Bertakwa Maka itu adalah Standar kemuliaan Syukur-syukur Nasab Memiliki Nasab yang bagus Dan juga bisa Ditambah dengan Ilmu Salah satu Tangga ketakwaan Yang dapat kita Raih dan kita Wujudkan Atau tangga Untuk mewujudkan Ketakwaan Adalah ilmu Karena Takwa itu tadi Melaksanakan Perintah Allah Meninggalkan larangannya Kalau kita Tidak punya ilmu Bagaimana kita bisa Mewujudkan takwa Sahabat Adrim Yang dirahmati Allah SWT Berbicara tentang Takwa Sesungguhnya kita Berbicara tentang Nilai-nilai Ajaran Islam Secara keseluruhan Bukan Parsial Bukan Sebagian-sebagian Artinya Ketika kita Berbicara tentang Takwa Maka kita Berbicara tentang Semua aspek Zahir Batin Terkait dengan Ibadah Apa namanya Ketundukan Dan Ketaatan Kepada Allah SWT Yang berdimensi Apa namanya Misalnya Pribadi Keluarga Masyarakat Bernegara Kemudian juga Masalah-masalah Yang sifatnya Akhlak Poamalah Interaksi Sosial Kemudian juga Masalah-masalah Yang terkait Dengan Apa istilahnya Tazgiatun Nafs Pensucian Jiwa Itu semua Terkait dengan Takwa Artinya memang Takwa itu Seluas Islam Itu sendiri Jadi bukan Dia sesuatu Yang Hanya dibatasi Dengan Satu Dua Sisi Saja Satu Dua Praktek Dan Pengamalan Meskipun Tidak kita Ingkari Jadi takwa Bukan hanya Sebatas Kemudian Seorang Rajin Ke mesjid Dia orang Bertakwa Ya betul Itu bagian Dari Ketakwaan Bagian Dari Ketakwaan Tapi Juga Harus Dia wujudkan Ketakwaan Tersebut Saat dia Berdagang Misalnya Saat dia Berkeluarga Saat dia Bergaul Saat dia Berinteraksi Dan Sebagainya Jadi Ketakwaan Itu Kita Berbicara Ketakwaan Berarti Seluas Ajaran Islam Itu Sendiri Nah Ini Yang Harus Menjadikan Apa Istilahnya Pemahaman Kita Karena Memang Janji Dari Ketakwaan Itu Sangatlah Besar Janji Dari Ketakwaan Sangatlah Besar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakan Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Akan Kami Berikan Jalan Keluarnya Dan Akan Diberikan Rizki Dari Jalan Yang Tidak Disangka Sangka Dalam Ayat Lain Juga Allah Katakan Intad Takullah Jal Lakum Furqona Kalau Kalian Bertakwa Kepada Allah Maka Allah Akan Memberikan Kalian Furqon Furqon Adalah Kemampuan Untuk Dapat Membedakan Mana Yang Hak Dan Mana Yang Batil Nah Sering Terjadi Kasus Dan Situasi Ini Kok Orang Rajin Sholat Misalnya Tapi Kok Katakanlah Kehidupannya Banyak Problem Dan Banyak Masalah Di satu Sisi Itu Bisa Jadi Merupakan Ujian Dari Allah Atas Ketakwaannya Akan Tapi Di sisi Lain Boleh Jadi Pandangan Dia Tentang Takwa Masih Belum Utuh Pandangan Takwa Masih Baru Sebatas Pada Pengamalan Dari Aspek Aspek Ritual Atau Ibadah Mahdha Padahal Takwa Termasuk Takwa Ketika Seseorang Beribadah Kepada Allah Dan dia Sungguh-sungguh Dalam Bekerja Itu Takwa Juga Jadi Jangan Dipahami Takwa Artinya Hanya Sekedar Kita Berzikir Baca Quran Termasuk Takwa Kita Sungguh-sungguh Bekerja Sungguh-sungguh Mencari Nafkah Untuk Mendapatkan Ridha Allah Sebab Itu Diperintahkan oleh Allah Diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam Agar Kita Mencari Nafkah Mencari Hidupan Yang Baik Mendapatkan Kebaikan Itu Diperintahkan Oleh Allah Bahkan Kita Tahu Bagaimana Allah Perintahkan Itu Setelah Kita Selesai Solat Jumat Kalau Kamu Sudah Selesai Solat Bertebaranlah Di Buka Bumi Dan Carilah Karunia Allah Jadi Itu Bagian Dari Takwa Juga Jangan Kemudian Kita Pahami Ketakwaan Membuat Kita Akhirnya Apa Namanya Abai Dengan Tuntutan Tuntutan Duniawi Kita Bahkan Sesungguhnya Itu pun Menjadi Salah Satu Sarana Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Termasuk Takwa Misalnya Kita Semangat Menuntut Ilmu Kenapa Karena Menuntut Ilmu Dalam Islam Diperintahkan Jadi Jangan Sampai Kesan Takwa Kemudian Akhirnya Orang Salat Zikir Kemudian Dia Tidak Peduli Dengan Menuntut Ilmu Itu Bagian Dari Bagian Dari Takwa Betapa Banyak Ayat Hadis Hadis Yang Memerintahkan Kita Dan Mendorong Kita Untuk Menuntut Ilmu Untuk Menuntut Ilmu Ketakwaan Juga Menuntut Kita Untuk Misalnya Hidup Bersih Hidup Teratur Tidak Tidak Kotor Tidak Menyianyiakan Kesempatan Tidak Sembarangan Dan seterusnya Karena Itu Bagian Dari Takwa Kenapa Karena Takwa Allah Memerintahkan Kita Untuk Hidup Teratur Untuk Hidup Bersih Untuk Hidup Terkontrol Allah Senang Dengan Orang-orang Yang Suka Mensucikan Diri Allah Subhanahu Wa Senang Dengan Orang-orang Yang Suka Menjaga Kebersihan Orang-orang Yang Berudu Orang-orang Yang Menyusikan Diri Atau Orang-orang Yang Menyingkirkan Kotoran Dan Gangguan Dari Jalan Itu Takwa Jadi Konsep Takwa Ini Harus Kita Jadikan Sebagai Satu Instrumen Yang Terus Mengawali Dan Membekali Kehidupan Kita Dalam Berbagai Macam Situasi Dan Kondisi Jadi Jangan Hanya Kemudian Kita Artikan Takwa Ini Pada Satu Sisi Dan Bagian Dalam Kehidupan Dalam Kehidupan Kita Sehingga Seorang Muslim Mestinya Adalah Dia Orang Yang Dekat Pada Allah Rajin Beribadah Kepada Allah Tapi Dalam Berbagai Macam Aspek Kehidupan Yang Dia Geluti Yang Dia Jalani Dia Tetap Membawa Nilai-nilai Ketakwaan Tersebut Dalam Setiap Aktifitasnya Dan Insyaallah Kalau Setiap Langkah Dan Aktifitas Dia Selalu Menyertakan Ketakwaan Kepada Allah Insyaallah Segala Sesuatunya Akan Terkontrol Segala Sesuatunya Akan Terkendali Terarah Dan Berkualitas Makanya Juga Janji Allah Kepada Orang-orang Bertakwa Atau Masyarakat Bahkan Penduduk Negeri Yang Bertakwa Janjinya Sangat Besar Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Lau anna ahlal Kura Aman Wattakaw Seandainya Penduduk Satu Negeri Beriman Dan Bertakwa Apa Kata Allah La Fatahna Alayhim Barokatim Minas Samai Wal Akan Kami Bukakan Kepada Mereka Barokah Barokah Dari Langit Dan Bumi Ini Bukan Sembarangan Bukan Sesuatu Yang Sederhana Dan Kita Bisa Lihat Berarti Ketakwaan Disini Memang Sesuatu Yang Sangat Besar Sekali Mengundang Kebaikan Kebaikan Yang Ada Nah Maka Maka Bisa Juga Dipahami Kalau Seandainya Kita Lihat Kondisi Dan Situasi Dengan Segala Kebaikan Yang Sangat Besar Dengan Segala Potensi Yang Sangat Besar Di Suatu Negeri Katakanlah Negeri Kita Kalau Boleh Kita Katakan Negeri Ini Apa Kurangnya Di Laut Di Hutan Di Darat Di Sungai Sumber Sumber Daya Alam Sumber Daya Manusia Luar Biasa Tapi Masih Kita Lihat Di Sana Sini Segala Sesuatu Yang Masih Memprihatinkan Artinya Ada Satu Faktor Yang Harus Mampu Kita Renungi Dan Kita Jadikan Sebagai Bahan Evaluasi Ada Sesuatu Yang Terjadi Kalau Boleh Disederhanakan Ada Ketidak Berkahan Atau Kurangnya Keberkahan Dari Apa Yang Telah Allah Berikan Kepada Kita Sementara Tidak Sedikit Banyak Negara Negara Atau Negeri Negeri Lain Yang Potensinya Di bawah Kita Namun Mereka Lebih Maju Lebih Baik Lebih Sejahtera Dan seterusnya Bukan Berarti Kemudian Kalau Kita Ikut Mereka Dengan Segala Kekufurannya Dengan Segala Sikapnya Tidak Kita Sudah Punya Bekal Kita Sudah Punya Landasan Yang Kuat Untuk Mendapatkan Kemakmuran Kebahagiaan Keberkahan Tersebut Apa Keimanan Dan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Tinggal Masalahnya Tadi Takwa Inilah Yang Harus Kita Mindset Kita Set Kembali Kita Kita Pahami Kembali Agar Mindset Kita Tentang Takwa Tidak Hanya Sebatas Pada Aspek Aspek Ritual Tapi Juga Pada Semua Aspek Kehidupan Kalau Kita Berpakaian Jadilah Orang Yang Bertakwa Dalam Berpakaian Kalau Kita Mengkonsumsi Makanan Jadilah Kita Orang Yang Bertakwa Dalam Mengkonsumsi Makanan Kalau Kita Mencari Pekerjaan Bergaul Bahkan Seandainya Seorang Pejabat Politisi Pemimpin Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Itu Sudah Diwujudkan Insyaallah Sebenarnya Ini Bukan Sebatas Masalah Brak Allah Kasih Keberkahan Sesuatu Yang Boleh Dikatakan Mu'ajizat Sesuatu Yang Boleh Dikatakan Fantastis Tidak Tapi Memang Logika Sangat Sederhana Logikanya Sangat Sederhana Ketika Penduduk Satu Negeri Atau Individu Individu Yang Ada Bertakwa Dengan Ketakwa Yang Seutuhnya Mestilah Mestilah Akan Timbul Kebaikan Dan Ketentraman Bahkan Juga Kesejahteraan Di Tengah Masyarakat Di Tengah Masyarakat Karena Segala Sesuatunya Sudah Allah Sediakan Kebaikan Kebaikan Tersebut Nah Instrumentnya Itu Adalah Takwa Itu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Sahabat Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Kita Menjelaskan Atau Membicarakan Tentang Keutamaan Keutamaan Taqwa Dan Bagaimana Realisasi Dari Taqwa Tersebut Maka Juga Selain Kita Berupaya Untuk Selalu Mewujudkannya Maka Hendaknya Kita Berupaya Juga Untuk Menjadikan Taqwa Ketakwa Ini Sebagai Barometer Juga Dari Pilihan Pilihan Kita Begitu Ya Maka Kalau Pilih Teman Pilihlah Teman Yang Bertakwa Bahkan Kalau Pilih Apa Namanya Jodoh Jodoh Jelas Takwa Juga Jadi Jangan Sekedar Wah Ini Cakep Asik Nih Gak Begitu Nyaman Jangan Cuma Dilihat Itunya Lihat Takwanya Dan Itu Pesan Rasulullah Langsung Kata Rasulullah Jika Jika Datang Kepada Kalian Orang Yang Kalian Ridhoid Agamanya Dan Akhlaknya Itu Takwa Maka Nikahkanlah Alhamdulillah Kalau Enggak Kata Rasulullah Takun Fitnatun Fil Arli Wafasadun Gabir Akan Banyak Fitnah Dan Kerusakan Di Muka Bumi Jadi Keterpilihan Kita Hendaknya Kita Utamakan Kita Cari Orang Yang Bertakwa Tentu Dengan Ketakwaan Dengan Mana Yang Utuh Tadi Dengan Ketakwaan Dengan Mana Yang Utuh Tadi Mencari Pemimpin Pemimpin Yang Bertakwa Nanti Kita Akan Ada Segala Macam Itu Pun Juga Hendaknya Barometer Ketakwaan Harus Menjadi Salah Satu Acuan Bahkan Kalau Kita Bilang Katakan Acuan Yang Utama Acuan Yang Utama Pekerjaan Juga Begitu Harus Kita Selaraskan Ini Pekerjaan Ini Dengan Ketakwaan Kita Berapa Salah Enggak Begitu Jangan Sampai Asal Gajinya Besar Segala Macam Tapi Enggak Bisa Sholat Begitu Enggak Bisa Sholat Atau Juga Pekerjaannya Menggiring Kita Pada Kemahas Kalau Kerja Di Sini Tiap Malam Minggu Kita Diajak Minum Minum Air Putih Mending Kalau Kayak Gitu Bermasalah Harus Kita Ambil Sikap Jangan Kemudian Sayang Gajinya Gede Segala Macam Tidak Jadi Harus Punya Sikap Juga Artinya Kita Sikap Enggak Bisa Jangan Sampai Ketakuan Keuntungan Saat Insyaallah Kalau Kita Punya Sikap Seperti Itu Walau Kesannya Kita Mungkin Meninggalkan Sesuatu Yang Sangat Menguntungkan Akan Allah Ganti Dengan Sesuatu Yang Lebih Baik Lebih Baik Dan Allah Sudah Hadith Rasulullah Atau Juga Diriwayatkan Dari Rasulullah Atau Paling Tidak Para Ulama Memberikan Satu Statement Yang Sangat Tegas Siapa Yang Meninggalkan Sesuatu Karena Allah Akan Allah Ganti Dengan Yang Lebih Baik Jadi Jangan Takut Kalau Aduh Sayang Insyaallah Akan Allah Ganti Dengan Rizki Yang Lebih Baik Teman Yang Lebih Baik Sesuatu Yang Lebih Baik Kalau Landasan Landasan Pandangan Pilihan Pilihan Kita Adalah Takwa Dan Tentu Saja Lebih Baik Disini Tidak Harus Selalu Berarti Materi Ketenangan Keberkahan Mungkin Saja Mungkin Ketika Kita Cari Tempat Kerja Atau Profesi Yang Lebih Dapat Mengantarkan Kita Kepada Takwa Walau Gajinya Lebih Sedikit Akan Tapi Memberikan Ketenangan 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 Keberkahan Tidak Selalu Orang Kemudian Mendapatkan Penghasilan Lebih Besar Padahal Di Dalamnya Perkara-perkara Yang Diharamkan Tidak Selalu Dia Mendapatkan Kehidupan Yang Lebih Baik Dan Itu Fakta Yang Dapat Kita Lihat Sering Bagaimana Orang Ringan Sekali Melakukan Perkara-perkara Yang Diharamkan Hanya Untuk Mendapatkan Keuntungan Yang Besar Namun Dari Keuntungan Yang Besar Harta Yang Banyak Tidak Mendatangkan Kebaikan Bagi Kehidupan Kehidupannya Maka Menjadi Catatan Berat Besar Bagi Kita Dalam Kehidupan Ini Untuk Menjadikan Takwa Sebagai Apa Istilahnya Barometer Dari Segala Pilihan Kita Apa Saja Tadi Sudah Kita Sebutkan Masalah Jodoh Masalah Pekerjaan Masalah Penghidupan Masalah Pergaulan Jadikan Takwa Itu Sebagai Barometer Kita Jadi Kalau Ada Hal-hal Yang Sekiranya Ini Memang Bagus Memang Murah Dan lain Tapi Apakah Ini Benar Apakah Halal Apakah Haram Itu Harus Menjadi Standar Kita Jangan Asal Saja Sekarang Tidak Sedikit Orang Tidak Memperdulikan Hal Tersebut Asal Yang penting Dia Senang Yang penting Dia Cinta Dan Akhirnya Dia Langgar Ajaran Allah Subhanahu Wata'ala Dia Langgar Ketentuan Ketentuan Allah Subhanahu Wata'ala Padahal Kalau Seandainya Dia Mau Bertakwa Walaupun Dia Akhirnya Meninggalkan Sesuatu Yang Sepintas Mendatangkan Keuntungan Kesenangan Kenikmatan Insyaallah Sebagaimana Tadi Sudah Dinyatakan Akan Allah Ganti Dengan Yang Lebih Baik Dengan Yang Lebih Baik Karena Ketakwaan Sebagaimana Kita Katakan Tadi Tidak Lain Merupakan Kehendak Allah Agar Hidup Kita Lebih Baik Dan Lebih Teratur Dan Kalau Kita Lihat Bagaimana Contoh Para Sohabat Yang Menghadapi Berbagai Macam Tantangan Dan Ujian Saat Mereka Memilih Ketakwaan Sebagai Jalan Sebagai Jalan Hidupnya Sebagai Jalan Hidupnya Sehingga Allah Seringkali Ganti Dengan Yang Lebih Baik Contoh Yang Mungkin Sangat Sederhana Atau Sering Kita Dengarkan Bagaimana Seorang Sohabiyah Ummu Sulaim Namanya Dia Ditinggal Mati Oleh Suaminya Lalu Datanglah Seorang Melamar Namanya Abu Tolha Abu Tolha Ini Orang Yang Sangat Kaya Pada Masa Rasulullah Orang Yang Mungkin Orang Wanita Berharap Dilamar Oleh Dia Abu Tolha Datang Kepada Ummu Sulaim Melamar Tapi Abu Tolha Saat Itu Masih Belum Muslim Kata Ummu Sulaim Orang Seperti Kamu Adalah Orang Yang Semestinya Tidak Ditolak Lamarannya Tapi Kamu Kafir Kamu Tidak Beriman Aku Tidak Bisa Menikah Dengan Orang Kafir Maka Akhirnya Abu Solah Masuk Islam Islam Lalu Menikah Ini Gambaran Betapa Walaupun Secara Manusiawi Oh Dia Ini Orang Kaya Dia Ini Orang Ganteng Ini Ini Itu Kalau Orang Tidak Berfikir Ketakuan Ya Udah Terima Ajalah Dulu Lah Ntar Gimana Kayak Enggak Begitu Dia Harus Melihat Dulu Ini Benar Atau Tidak Bagaimana Nanti Tentang Ibadah Saya Bagaimana Nanti Tentang Ketakuan Saya Dan Lain Sebagainya Jadi Semua Harus Kita Lihat Bahkan Untuk Perkara-perkara Sederhana Kita Beli Baju Ini Baju Bermasalah Dengan Ketakuan Saya Jadi Sederhana Makanan Bermasalah Enggak Dengan Ketakuan Saya Apakah Makanannya Halal Atau Haram Dan Seterusnya Bajunya Apakah Menutup Aurat Atau Tidak Memenuhi Adab-adab Dalam Islam Atau Tidak Nah Hal-hal Seperti Ini Yang Harus Kita Jadikan Kebiasaan Dalam Kehidupan Kita Baik Terima kasih Sahabat Adrim Semuanya Luar Biasa Sekali Kalau Ketakuan Itu Harusnya Jadi Barometer Kita Untuk Menentukan Pilihan Pilihan Hidup Dari Semua Aspek Dari Mulai Yang Simple Kita Beli Makanan Apakah Makanan Itu Baik Bahkan Mungkin Kita Harus Berpikir Apakah Ini Baik Bekesehatan Atau Tidak Sampai Sangat Detil Sekali Bahkan Dalam Hal-hal Lain Kita Menentukan Kepemimpinan Nasional Menentukan Pekerjaan Dan Sebagainya Luar biasa Sekali Saya Jadi Teringat Ini Perkataan Dari Ustaz Yusuf Pansur Yang Selalu Bilang Allah Dulu Allah Lagi Allah Terus Jadi Menyertakan Allah Itu Dalam Sebelum Saat Dan Setelah Jadi Itu Luar biasa Sekali Kita Lanjut Di Pertanyaan Ustaz Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Saya Bacakan Dari Sahabat I Dream Yang Pertama Ini Berkaitan Dengan Fenomena Di Masyarakat Kita Jadi Ada Orang Yang Kita Lihat Dia itu Tidak Lepas Sembahangnya Tidak Lepas Solatnya Selalu Solat Tapi Dia masih Merasakan Banyak Sekali Permasalahan Dalam Hidup Katakanlah Misalnya Keluarganya Berantakan Kemudian Rizkinya Macet Dan Sebagainya Tadi Ustaz Sempat Singgung Saya ingat Sekali Itu Adalah Ujian Ujian Kemudian Kita Harus Muasabah Tapi Pertanyaannya Adalah Apakah Itu Selalu Ujian Apakah Itu Selalu Ujian Dan Bagaimana Kalau Itu Adalah Azab Bagaimana Kita Membedakannya Dan Bagaimana Sikap Terbaik Kita Untuk Untuk Merespon Hal Tersebut Itu Yang Pertanyaan Pada Dasarnya Hidup Manusia Itu Ujian Pada Dasarnya Apa Saja Yang Dia Alami Mestinya Dia Nilai Sebagai Ujian Cobaan Jadi Kadang-kadang Kita Memang Hanya Mengatakan Ujian Itu Pada Hal-hal Yang Buruk Tidak Yang Baik Pun Ujian Juga Jadi Kalau Nt Kuliah Dapat Nilai Bagus Jangan Bilang Wah Ini Ujian Jangan Cuma Ketika Dapat Nilai Buruk Dianggap Ujian Ketika Sakit Boleh Katakan Ujian Sehat Pun Juga Uji Jadi Pada Dasarnya Semua Kehidupan Manusia Itu Ujian Kan Jelas Dan Kami Uji Kalian Dengan Kebaikan Atau Keburukan Makanya Nabi Sulaiman Pun Ketika Mendapatkan Merasakan Betapa Banyak Karunia Allah Menganggap Sebagai Ujian Ini Ini Semua Karunia Tuhanku Untuk Menguji Aku Apakah Aku Kufur Atau Bersyukur Apakah Aku Syukur Atau Berkufur Jadi Bahwa Apabila Seseorang Mengalami Berbagai Macam Cobaan Keburukan Penderitaan Dalam Hidupnya Standar Dasarnya Memang Adalah Uji Ujian Sebagai Orang Yang Beri Sebagai Orang Yang Beriman Untuk Menguji Dia Kalau Dia Mendapatkan Kesulitan Apakah Dia Sabar Apabila Mendapatkan Kebaikan Apakah Dia Bersyukur Tapi Juga Sebagai Ajang Muhasabah Dia Pun Harus Pandai Melihat Juga Apa Yang Sesungguhnya Menjadikan Sebab Allah Menguji Saya Seperti Ini Sangat Boleh Jadi Ini Ini Adalah Buah Dari Ketaatan Atau Ketakuan Saya Yang Bermasalah Dan Ini Yang Suatu Saat Pernah Diungkapkan Oleh Abdullah Ibn Mubarak Kata Abdullah Ibn Mubarak Dia Gampang Saja Melihat Level Takwanya Atau Kondisi Dan Kualitas Ketakwaannya Kata Dia Kalau Saya Sudah Merasakan Istri Di Rumah Sudah Sering Membangkang Kendaraan Yang Saya Pakai Hewan Biasa Pada Zaman Itu Apakah Kuda Atau Ontah Sudah Sulit Dikendalikan Itu Pertanda Ketakuan Saya Sedang Menurun Jadi Dia Langsung Melihat Dirinya Langsung Segera Dia Kontak Kalau Kita Barangkali Motor Sering Mogok Ini Benar Ketakuan Masalah Hasil Uas Hasil Uas Bermasalah Ketakuan Saya Bermasalah Jadi Bagus Begitu Ada Semacam Upaya Untuk Membangun Satu Kesadaran Bahkan Allah Sudah Katakan Ketakuan Adalah Merupakan Solusi Ketakuan Akan Mendatakan Rizki Berarti Kalau Ada Permasalahan Berarti Di sana Yang Jadi Sebagai Bahan Untuk Evaluasi Sangat Bagus Cuma Kita Kepada Orang Yang Boleh Jadi Sedang Mengalami Masalah Enggak Perlu Kita Katakan Wainty Bermasalah Takwanya Enggak Perlu Gitu Jadi Apa Namanya Jangan Kita Katakan Wainty Sedang Diazab Oleh Allah Itu Jangan Itu Bahasanya Yang Sangat Tidak Layak Yang Sangat Tidak Layak Seperti Misalnya Saudara Kita Yang Sedang Terkena Musibah Sekarang Gempa Dan Sebagainya Memang Tidak Tepat Atau Tidak Layak Tapi Kita Sebagai Pribadi Jika Mengalami Hal-hal Yang Buruk Hal-hal Yang Katakanlah Musibah Dan lain Sebagainya Sangat Layak Untuk Mengevaluasi Diri Menilai Diri Kita Ini Ada Problem Tertentu Sehingga Allah Berikan Ujian Yang Berat Ketakuan Maka Dari Situ Kita Mulai Bukan Berarti Kemudian Kita Tidak Cari Solusi Tidak Solusi Yang Paling Utama Perbaiki Ketakuan Langkah Langkah Teknis Yang Yang Ada Jadi Ibarat Rumah Ini Kalau Bocor Jangan Cuma Ngepelnya Doang Kita Kadang Banyak Mengatasi Solusi Cuma Ngepelnya Doang Perbaiki Gentengnya Perbaiki Gentengnya Nah Ketakuan Itu Ibarat Gentengnya Kita Perbaiki Dulu Gentengnya Lalu Kita Bersih Bersihkan Lantainya Nah Permahasalahan Itu Juga Begitu Kita Katakanlah Ekonomi Berat Segala Kita Ibadah Kita Muamalah Kita Akhlak Kita Lalu Kemudian Lakukan Solusi Solusi Yang Praktis Sesuai Dengan Kasus Kasus Yang Kita Alam Begitu Wallah Baik Itu Tadi Sahabat Adrim Jawaban Dari Ustaz Pada Intinya Adalah Kita Harus Senantiasa Positif Bahwa Ini Adalah Ujian Dari Allah Yang Ingin Menguji Kita Untuk Naik Level Selanjutnya Dan Ujian Itu Bukan Hanya Pada Hal Hal Yang Tidak Menyenangkan Bagi Kita Tapi Ketika Dapat Nikmat Juga Ujian Jangan Lupa Pada Bab Muasabah Itu Jangan Sampai Dihilangkan Kita Tetap Evolasi Diri Dan Cari Solusi Kita Lanjut Yang Kedua Ini Ada Pertanyaan Jadi Di Al-Quran Itu Ada Kalimat Misalnya Bir Ruh Takwa Kemudian Tambahan Dari Saya Pribadi Di Jumatan Kita Sering Mendengarkan Dari Khotib Hak Khot 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 Baik Al-Bir Khot Sudah Kita Jelaskan Tadi Al-Bir Sebenarnya Memiliki Makna Takwa Jadi Dia Ini Ibarat Kata-kata Yang Seperti Iman Dan Islam Kalau Kita Sering Ditanya Apa Bedanya Iman Dan Islam Itu Kadang Orang Suka Bingung Juga Iman Berarti Kepercayaan Islam Dalam Pengamalan Apakah Dalam Iman Tidak Ada Pengamalan Apakah Dalam Islam Tidak Ada Kepercayaan Keyakinan Begitu Ini Yang disebut Oleh Para Ulama Kalimat Kalimat Atau Ungkapan Yang Apabila Disebut Secara Berbarengan Dia Memiliki Makna Khusususnya Masing-masing Tapi Kalau Disebutkan Secara Terpisah Dia Memiliki Makna Yang Sama Maksudnya Kalau Disebut Iman Yang dimaksud Iman Dan Islam Kalau Disebut Islam Berarti Memang Iman Dan Islam Artinya Yang Namanya Islam Ada Keyakinan Ada Pengamalan Yang Namanya Iman Juga Keyakinan Dan Pengamalan Tapi Kalau Disebut Secara Berbarengan Iman Dan Islam Maka Biasanya Yang Masing-masing Kalimat Memiliki Makna Spesifik Misalnya Kalau Disebut Iman Dan Islam Kalau Iman Penekanannya Pada Keyakinan Islam Penekanannya Pada Pengamalan Jadi Dia Kalau Disebut Para Ulama Dua Kalimat Yang Apabila Berkumpul Dia Terpisah Apabila Terpisah Dia Berkumpul Jadi Kalimat Yang Kalimat Yang Apabila Kumpul Disebutkan Dalam Satu Ungkapan Iman Dan Islam Berarti Dia Memiliki Makna Spesifik Tapi Kalau Terpisah Satu Sama Lain Dia Melengkapi Iman Ya Islam Islam Ya Iman Nah Sama Juga Dengan Albir 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 Dan Takwa Sebenarnya Dua Kalimat Yang Sama Jadi Kalau Disebut Albir Kebaikan Ini Bukan Bir Di Kita Albir Dalam Bahasa Arab Albir Dalam Bahasa Kebaikan Nah Kebaikan Itu Juga Maknanya Takwa Takwa Sudah Kita Ketahui Tapi Kalau Disebutkan Secara Berbarengan Seperti Dalam Ayat Bertolong Menolonglah Dalam Albir Kebaikan Dan Takwa Biasa Datikan Begitu Akan Tapi Para Ulama Kalau Disebutkan Seperti Itu Berbarengan Berarti Albir Penekanannya Adalah Melakukan Amalan Amalan Yang Diperintahkan Kalau Attaqwa Meninggalkan Perkara-perkara Yang Dilarang Jadi Perkara Kalau Takwa Kalau Disebutkan Secara Bersamaan Maka Takwa Lebih Fokus Pada Meninggalkan Apa Yang Allah Larang Bir Melaksanakan Apa Yang Allah Perintahkan Intinya Itu Takwa Juga Sebenarnya Kedua-duanya Makanya Diriwayatkan Suatu Saat Abu Hurairah Pernah Ditanya Apakah Takwa Itu Apakah Takwa Itu Kata Abu Hurairah Kamu Pernah Enggak Lewat Jalan Yang Ada Durinya Ya Pernah Bagaimana Sikak Kami Saya Menghindar Saya Hati-hati Kata Abu Hurairah Itulah Yang Namanya Takwa Artinya Takwa Itu Enggak Sembarang Orang Apa Lewat Saja Ambil Saja Lakukan Saja Tidak Segala Sesuatu Diperhitungkan Dinilai Dulu Dia Mau Jalan Oh Ada Yang Kayak Gini Ditinggalkan Dihindari Seperti Yang Tadi Kita Sebutkan Dia Mau Melakukan Suatu Ini Masa Saya Lakukan Ini Nanti Saya Enggak Sholat Itu Artinya Takwa Itulah Takwa Takwa Artinya Mencegah Seseorang Dari Melakukan Satu Tindakan Yang Kalau Dia Lakukan Melanggar Ajaran Allah Maka Penekanan Takwa Jika Disebutkan Secara Berbarangan Dengan Al-Birru Ini Adalah Memang Untuk Meninggalkan Sesuatu Yang Allah Allah Larang Ada Pun Ayat Yang Sering Kita Dengar Memang Seperti Dalam Khutbah Jum'at Ya Tentu Ini Untuk Memberikan Makna Bahwa Ketakwaan Kita Kepada Allah Mestinya Ketakwaan Yang Maksimal Ketakwaan Yang Tidak Setengah Ketakwaan Yang Tidak Asal Asalan Tapi Ketakwaan Yang Sedapat Mungkin Kita Lakukan Dengan Yang Paling Baik Dan Paling Maksimal Yang Dapat Allah Yang Allah S.B. Ajarkan Pada Kita Katakan Masalah Solat Jangan Sampai Solat Sekedar Yang Penting Sudah Gugur Kewajiban Mau Solat Nggak Khusu Atau Mau Solat Nya Di Akhir Waktu Mau Solat Tidak Jamaah Dia Tidak Pedulikan Tapi Kalau Orang Yang Ingin Hak Kota Koti Dia Usahakan Solat Iya Tapi Saya Ingin Solat Dengan Solat Yang Paling Allah Cintai Dan Rebat Solat Di Awal Waktu Dia Usahakan Berjamaah Dia Usahakan Khusu Solat Ambil Kaos Jalan Ketuk Kaos Di Belakang Gambar Macem-macem Tulisannya Macem-macem Kesian Orang Yang Di Belakang Baca Meluluk Ketika Dia Solat Apa Maksudnya Apa Solat Nggak Padahal Kata Allah Kalau Mau Solat Ambil Perhiasan Maksudnya Ambil Pakaian Kalian Yang Menutup Aura Kita Beruduk Dengan Baik Di Rumah Kemudian Jalan Dengan Tenang Kalaupun Misalnya Imam Sudah Solat Tenang Artinya Sebuah Langkah Yang Dari Awal Sudah Kemudian Kita Solat Sunnah Kemudian Kita Berdoa Jadi Itu Hak Kotuh Kotihnya Seperti Itu Nggak Sekedar Asa Puasa Juga Begitu Nggak Sekedar Kita Nggak Makan Nggak Minum Tapi Bagaimana Kita Menjaga Lisan Kita Pandangan Kita Dan Seterus Dan Seterusnya Bersedekah Juga Begitu Pasan Bener 2.000 Sudah Berat Bener Sedekah Begitu Giliran Kita Beli Ini Beli Itu Terasa Ringan Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Hak Kotuh Kotuh Juga Termasuk Hak Kotuh Kotuh Adalah Nggak Gampang Kalah Kalau Kita Menghadapi Uji Ujian Cobaan Rajin Solat Segala Macem Diuji Jangan Kemudian Ah Nggak Usah Solat Ngaji Ujian Ini Langsung Dia Kendor Semangat Memang Pasti Akan Ada Ujian Dan Cobaan Nah Orang Yang Hak Kotuh Kotuh Insya Allah Akan Dapat Melewati Ujian Ujian Dan Cobaan Tersebut Dasyat Ya Sahabat Adrian Semuanya Itu Tadi Jawaban Dari Pertanyaan Kita Yang Kedua Dan Ini Terakhir Banget Dari Saya Pribadi Sebenarnya Tadi Kita Sangat Banyak Berbicara Tentang Wujud Konkret Dari Ketakuan Itu Sendiri Tadi Dari Hal Yang Sederhana Sampai Di Level Memilih Kepemimpinan Dan Juga Pekerjaan Dan Sebagainya Tetapi Pertanyaannya Adalah Di Generasi Kita Sekarang Terutama Buat Generasi Muda Dengan Berbagai Macam Tantangan Yang Ada Di Depan Tantangan Gimana Harus Cermat Memilah Informasi Menggunakan Kecanggihan Teknologi Kita Punya Teman Teman Yang Mungkin Berbeda Pendapat Dengan Kita Tidak Sama Dengan Kita Ini Bagaimana Ketakuan Hadir Dulu Dalam Diri Kita Jadi Sebelum Pada Tahap Kita Menjalankan Ajaran Allah Bagaimana Kita Mau Menggerakkan Dulu Saya Bertakwa Ini Ketaknya Apa Di awal Sempat Singgung Dengan Ilmu Pertama Lalu Apalagi Yang Kira-kira Bisa Dipesankan Untuk Generasi Muda Sekarang Seperti Itu Ketakuan Ini Juga Sama Dengan Keimanan Artinya Dia Paralel Dengan Keimanan Maka Ketakuan Tidak Bisa Akan Terwujud Ketika Keimanan Kita Lemah Berarti Memang Perkara Yang Sangat Mendasar Untuk Membangun Dan Menyuburkan Ketakuan Adalah Menyuburkan Keimanan Berarti Memang Harus Ada Upaya Terus Menerus Dari Diri Kita Bagaimana Agar Iman Kita Ini Terus Tumbuh Subur Makanya Di kalangan Para Sohabat Terkenal Suatu Ungkapan Mari kita Duduk Kita Segarkan Iman Kita Seperti Acara Kita Manis Ini Majlis Iman Dan Islam Memaniskan Iman Bagaimana Iman Ini Selalu Segar Dalam Hidup Kita Karena Itu Majlis Saat Saat Di mana Kita Bisa Meningkatkan Keimanan Baik Yang Sifatnya Apa Namanya Komunitas Seperti Ini Atau Juga Yang Sifatnya Individu Di mana Kita Berzikir Takarru Kepada Allah Untuk Menghidupkan Keimanan Kita Artinya Iman Ini Merupakan Bahan Bakar Yang Sangat Mendasar Bagi Ketakuan Kita Kepada Allah Jadi Orang Ingin Mewujudkan Ketakuan Paralel Dia Harus Mewujudkan Dan Menyuburkan Keimanan Pada Allah Maka Seorang Muslim Selayaknya Selalu Berupaya Untuk Dari Waktu Mencas Lagi Imannya Menyegarkan Lagi Imannya Sebab Memang Dalam Hadis Rasulullah Katakan Iman Itu Dapat Lapuk Seperti Lapuk Baju Kalian Jadi Kalau Kita Taruh Baju Kalau Orang Depok Bilang Dijembreng 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 Dijuci Dijepain Taruh Aja Di depan Kira-kira Lama-lama Rusak Iman Kita Begitu Iman Kita Didiemin Gak Pernah Dirawat Gak Pernah Disirap Lama-lama Akan Rusak Kalau Sudah Lama-lama Rusak Tentu Akan Mempengaruhi Ketakwaan 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 Kepada Allah Maka Kuatkan Iman Kita Tadi Juga Tambah Dengan Ilmu Kita Juga Ditambah Lagi Dengan Doa Kita Maka Diantara Doa Yang Rasulullah Ajarkan Agar Kita Menjadi Bertakwa Apa Doanya Kata Rasulullah Allahumma Ini As'aluka Alhuda Wattukaw Wal Afaf Wal Gina Ya Allah Aku Mohon Padamu Alhuda Petunjuk Tukaw Ketakwaan Afaf Dan Gina Afaf Adalah Sifat Menjaga Diri Dari Masyiat Afaf Ifah Gina Kayaan Kecukupan Itu boleh Buat Nama Anak Bagus Huda Kalau Tukaw Mungkin Kurang Cocok Ya Dih Ntar Orang Jadi Mikir Apa Huda Afaf Bagus Gina Bagus Bagus Nama Nama Yang Cukup Bagus Dan Menjadi Doa Kita Menjadi Doa Kita Taki Kalau Ada Sebagian Kita Yang Namain Anak Taki Itu Bagus Taki Malik Artinya Artinya Maknanya Takwa Juga Maknanya Takwa Artinya Mohon Tentu Kepada Allah Subhanahu Agar Kita Terbimbing Dalam Ketakwaan Juga Tentu Saja Penting Kita Mencari Lingkungan Sahabat Yang Bertakwa Orang Orang Yang Bertakwa Dekatlah Dengan Orang Yang Bertakwa Kata Imam Syafi Saya Senang Dengan Orang Orang Soleh Meskipun Saya Tidak Seperti Mereka Wahib Soleh Apa Namanya Saya Cinta Dengan Orang Soleh Meskipun Saya Bukan Orang Soleh Itu Kerendah Hatian Beliau Jadi Minimal Minimal Kita Cinta Mereka Jangan Sampai Udah Lenggak Soleh Udah Lenggak Bertakwa Kesel Lama Orang Bertakwa Tambah Jauh Aja Paling Enggak Kalaupun Kita Merasa Jauh Dari Orang Bertakwa Kita Cintai Dulu Orang Orang Yang Bertakwa Bahkan Rasulullah Pesannya Sampai Kayak Gitu Jangan Makan Makan Kecuali Orang Bertakwa Saya Ingat Orang Orang Tua Dulu Ini Bukan Berarti Kemudian Untar Undang Ustadz Makan Bukan Berarti Begitu Orang Tua Sangat Senang Saya Ingat Sekali Orang Tua Saya Senang Sekali Undang Ustadz Kiyai Makan Di Rumah Jadi Mereka Itu Pakai Itu Apa Ilmunya Layak Kultu Amba Kailah Taki Ini Jangan Berarti Ntar Ustadz Saya Undang Ustadz Siapa Aja Mesti Harus Ustadz Lihat Ada Teman Teman Bertakwa Teman Temannya Masya Allah Orang Soleh Dan Lain Sebagainya Jadi Harus Kita Rubah Itu Pertanyaannya Biasanya Kita Suka Danya Kama Teman Kita Ayo Kapan Traktir Saya Sekarang Kita Rubah Ayo Kapan Bagaimana Kita Membangun Ketakwaan Ini Dan Juga Tentu Kita Di Masyarakat Kita Di Lingkungan Kita Makanya Itulah Kenapa Kita Diperintahkan Untuk Berdakwa Untuk Mengajarkan Kebaikan Agar Lingkungan Kita Juga Lingkungan Yang Bertakwa Jadi Jangan Kemudian Kita Langsung Punya Kesimpulan Disini Mas Susah Gak Kaya Disana Disana Enak Orang-orang Pada Salat Pada Baik-baik Disini Orang-orang Gak Baik Ya Itu Berarti Tantangan Buat Kita Bagaimana Agar Dapat Merubah Sesuatu Yang Tadinya Lingkungannya Kurang Baik Menjadi Baik Menjadi Bertakwa Banyak Para Ulama Para Dai Yang Tinggal Satu Daerah Yang Dulunya Tempat Yang Sangat Tidak Baik Kemudian Dia Rubah Dia Ajak Dan Akhirnya Menjadi Masyarakat Yang Baik Jadi Memang Mau Tidak Harus Kita Upayakan Jadi Takwa Tentu Tidak Hadir Sendirinya Begitu Saja Akan Tapi Sebagai Sebuah Upaya Dan Kesadaran Bagi Kita Bahwa Hidup Ini Gak Ada Pilihan Lain Jadi Ketakuan Bukan Alternatif Dia Adalah Tentu Karena Gak Ada Pilihan Lain Karena Islam Gak Ada Pilihan Lain Bagi Kita Orang Mumin Islam Bukan Alternatif Ini Gak Cocok Maka Pakai Islam Tidak Dari Awal Kita Sudah Mengatakan Islam Pilihan Pertama Maka Ketakuan Juga Bukan Alternatif Ketakuan Harus Menjadi Prinsip Kehidupan Kita Karena Sejak Aul Sudah Kita Yakini Allah Tuhan Kita Dengan Segala Kebenaran Dan Kekuasa Maka Ajaran Ajaran Yang Dia Bawa Bagi Kehidupan Kita Adalah Satu Satunya Patokan Dan Panduan Utama Dalam Kita Hidup Dan Bermasyarakat Sahabat Adrim Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Sangat Tampak Dan Jelas Sekali Dari Apa Yang Sudah Kita Bicarakan Dalam Acara Ini Bahwa Ketakuan Tak Lain Merupakan Realisasi Dari Keimanan Jadi Nonsense Orang Berbicara Tentang Iman Mengaku Dirinya Beriman Namun Dia Tidak Bertak Namun Dia Tidak Bertak Artinya Dia Harus Mewujudkan Dalam Kehidupannya Nilai-nilai Ketakuan Yaitu Tunduk Patuh Kepada Apa Yang Allah Perintahkan Dalam Semua Hal Tidak Hanya Dalam Satu Dua Perkara Dalam Semua Hal Dan Juga Meninggalkan Apa Yang Allah Larang Juga Dalam Semua Hal Bukan Cuma Dia Tidak Berzina Tidak Minuman Keras Termasuk Semua Pembicaraannya Dalam Mal berpakaian Dan seterusnya Jadi taqwa adalah Realisasi Keiman Cuma Yang harus juga digarisbawahi Jangan dipahami juga Taqwa itu sebagai sesuatu yang Seakan-akan Mengkungkung Membatasi Menyebabkan Hidup kita Menyebabkan hidup kita jadi susah Justru sebaliknya Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Utus Islam Rasulullah Sebagai rahmat Sebagai kasih sayang Maka Apa Yang Allah Perintahkan kita Dalam bentuk taqwa itu Tak lain Merupakan kasih sayang Allah Kepada kita Karena Pasti Di dalamnya Akan Mengandung Kebaikan Dalam Kehidupan kita Mengandung Faktor-faktor Keselamatan Dan kebahagiaan Yang hakiki Di dunia Dan di akhirat Jadi Ketakwaan ini Sesungguhnya adalah Intinya Untuk kita Allah yang tetapkan Tapi Faedah Manfaatnya Untuk kita Makanya Allah katakan Kalau kalian berbuat baik Itu untuk kalian Kalau kalian berbuat buruk Pada dasarnya Kalian berbuat buruk Untuk kalian Jadi Jangan Sampai ada kesan Kalau jadi orang bertakwa Entah susah Entah repot Entah ribet Tidak Justru jadi orang bertakwa Insya Allah Hidup kita nyaman Hidup kita baik Hidup kita akan berkah Di dunia Apalagi di akhirat Apalagi di akhirat Itu saja yang mungkin dapat Saya simpulkan Mudah-mudahan Bermanfaat Wallahu'alam Baik Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Jazakumullah Khairan Khairan Pandanglah takwa Dengan Penuh Positif Bahwa takwa ini adalah Kebutuhan dan kasih sayang Allah Bentuk kasih sayang Allah Kepada kita semuanya Ketika kita menjadi orang yang bertakwa Maka insya Allah Kehidupan kita 24 jam kita Insya Allah Akan menjadi barokah Dan tentu Banyak kemuliaan Banyak kebaikan Yang akan kita dapatkan Dari Allah SWT Takwa menjadi hal yang penting Dalam kehidupan kita Itu sahabat iDream Kesimpulan dari kajian kita Pada hari ini Sekali lagi Jazakumullah Khairan Khathir kepada Ustaz Abdullah Haidir LC Pembina situs manhajuna.com dan juga wakil Ikadi Depok Telah kembali bisa memberikan materi di iDream Radio 10.4 AM Sahabat iDream jangan lupa juga untuk menyaksikan manis ini Di channel Youtube kita di iDream Radio Dan juga di siaran kita di iDream Radio 10.4 AM Saya Rangga Kusumo mohon undur diri dari ruang dengar Anda Terima kasih atas segala perhatian dan juga kesediaan sahabat iDream untuk mendengarkan Subhanakallahumumihamdika Asyadu'ala ilaha ilang Taastagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh